Terima kasih. 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 Hanya saja selesai Lastu udah pergerakan dari cewek, tapi kit bombasan kirian melawan beberapa pemain Indonesia dan dikeroyok Lastu udah terwipe out. Wipe out di ciptakaan. Ini dua momentum yang begitu baik, Kyrie hampir tumbang tapi dia bisa kabur dan bahkan delivering damage balasan. Dan cewek udah kejepit, dia cukup tenang untuk bisa juga meluarkan dari wind of nature-nya tadi ya. Iya, dan dibantu dengan Mystic Gash belasnya. Di Onyx, mereka menang, mereka dapetin objektif clear a lot, mereka menang team fight juga karena ada team web yang terjadi tadi. Jadi keunggulan yang sangat-sangat banyak, tadi baru saya diraih oleh Onyx juga dan mereka gak terlalu tertinggal dari goal-nya bahkan sudah mulai unggul sekarang. Sekarang dari dust fold-nya, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan Lord tapi kita bisa bilang itu dari Lord Curian. Karena Lord yang benar-benar murni di start oleh mereka dan dari Onyx mereka bisa menunggu lagi sekarang untuk adanya Lord yang kedua untuk memancing team fight disana. Karena menurutku secara item, ini Onyx mereka sudah kakak-kakak cukup sekali. Yap. Dari tanah itemnya pun untuk cewek sendiri udah ada malefic roar nih. Untuk team fight juga udah enak banget loh. Itu e-boy-nya malah udah punya jenis sama defense-nya. Wah. Jahat banget ya. Iya, karena justru kalau ngeliat dari Sansa yang lebih ke arah utility ya. Dia punya Chanted dan juga ada Ice Queen 1 disana. Ya, jadi jenisnya nanti ngurang-ngurang lagi defense dari Sansa bisa masukin ke maksimal. Yap. Jadi udah dibongkar waktunya untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Dilaster. Tapi emang kombinasi dan komunikasi ya yang diharapkan juga untuk Onyx. Dan sekarang berbalik unggul dan lihat bagaimana Keyboy Conceal sudah terdengar. Yap. Sudah terdengar sejauh ini sementara kit bomba pun menjadi abang-abangan yang harus menjaga pintu masuk agar tidak disamperin oleh beberapa player dari Onyx. Hanya saja Keyboy hampir saja tertangkap. Yap. Tapi karatinya ternyata diam-diam sendirian nih. Dia dapetin inner turret di arah bawah. Dan kit bomba udah punya winter trancheon. Dia akan lebih berani lagi nanti untuk ada di lini paling depan. Sedangkan Lord yang enhance sekarang sudah muncul juga. Sans sudah selesai dengan adanya glowing one. Setup sudah dilakukan. Tapi ya ini Om sekarang kalau ngeliat adanya utility jungler, tank jungler. Pedih. Itu wajib catting juga ya. Tarik ulur. Lord reset pun ini biasanya gak ragu dilakukan kalau memang terpaksa. Selama masih ada ya. Akai seperti itu. Itu Boots ngedorong sampai orang. Berapa orang tadi balik di area tengah loh. Boots sendirian tapi Lordnya sekarang. Masih berhasil diamankan oleh player Onyx untuk berhasil. Ditarik ke area atas tapi sawonya berhasil kabur dengan satu gading win. Dan Boots sedikit lagi yang terasa pedal. T-Zotnya mulai masuk ke bagian depan. Tapi ceweknya bersiapkan untuk terbang. Masih ada satu winter trancheon dan it's time to fly. Kelvin Wadwan berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Tapi Lordnya akan menjadi milik siapa. Karena Magistore yang udah mulai maju ke air depan dan juga mengusir ke arah Kairi. Dan heavy spin dikeluarkan guna untuk membuat sebuah perimeter. Dan Lord berhasil diambil Dillspool. Lalu lagi Kit Bomba. Menjadi sebuah pengganggu sehingga akhirnya pun walaupun dirinya tumbang. Tapi Lordnya lagi-lagi bisa diambil sama Magistore. Timing masuk dari Kit Bomba tadi. Lompat dengan final T-Zot dan dia juga menyadari kalau weakness point sudah terbuka ya. Dan mendelay terbangnya cewek tadi. Winter yang dipakai dan cewek memang agak terlambat untuk naik ke atas. Bukan tanpa alasan ya. Dia nahan dulu walaupun pada akhirnya cewek tetap terbang. Tapi ini kan ada sedikit waktu lagi ya. Yang terbuang juga untuk gak langsung delivering damage secara optimal. Dan Lordnya berjalan di arah top lane. Sedangkan dari dashboard mereka bakal coba untuk paksa bongkar dulu nih outer middle turret. Plus memberikan waktu kepada rekan-rekannya di saat ada winter. Mereka bisa menjauh. Jadi sekalipun terbang, damage dari one-one gak nyambung kemana-mana. Gak merambat kemana-mana. Karena rambatan dari damage-nya akan berbahaya juga. Orang yang gak bersalah jadi kena imbasnya. Bener juga. Kau yang makan nangka aku yang kena getahnya. Aku dati-hati di belakang. Tapi untuk Lordnya masih bisa ditahan juga tanpa bisa menghancurkan satu pun base star rap. Dan Mystic Gosh sudah dikeluarkan pula. Sementara itu Kit Pombal langsung dipanggil pulang. Karena terlalu berbahaya. Dan juga Magistar mencari informasi maju ke bagian depan. Dan ada barusan terlihat dengan injunction yang sudah dikeluarkan pula. Hei, cukup santai mereka. Masih cukup tenang juga. Tapi lagi-lagi ini Sawo menjadi adanya penghancur momentum dan kalkulasi. Berkali-kali loh penyelamatannya. Dia juga buka guiding win ada sedikit heal up-nya. Itu jadi sedikit buyar kalkulasi yang udah harusnya tadi bisa diambil dengan Onix. Apalagi efek slow-nya memang bisa dihindari dengan guiding win. Dipanggil aja keluar dari sana. Tapi untuk defense Onix, ini mereka kuat banget. Mereka punya Suns. Tadi kita melihat bagaimana cepatnya mereka langsung bisa clear wave champion. Mereka bisa main tabrak juga. Dan Mystic Projectile yang selalu bisa mengecek area rumput yang gak terjangkau sama sekali. Dan positioning sejauh ini dari Suns yang bisa dibilang gak ada escape ability. Selain dari flicker yang dia bawa. Ini masih termasuk bagus loh. Karena mereka baru dapetin satu point gate juga kan Om. Tapi setidaknya dia bisa menjaga dirinya juga. Bisa menjaga positioningnya. One-one pun harus bisa... Sweeping lagi atas, tengah, bawah. Mobilitas yang sangat tinggi emang bener-bener harus dimanfaatkan. Oh atasnya di flicker ya. Di trigger. Dan kalau ngeliat dari damage taken-nya juga ini cukup sinergi sama apa yang Pak Ulung bilang kan. Dia jaga dirinya luar biasa bagus. Tapi flicker yang dipakai tadi. Ini sebenernya agak serem nanti. Karena untuk Lord yang spawn juga tanpa flicker nanti. Jadi Suns harus bermain benar-benar di belakang. Yap. Paling belakang juga kak. Jangan. Ntar kejauhan. Iya gak gitu. Temen-temennya dimana dia dimana gak nyampe kan. Jaga jarak aman. Jaga jarak aman aja. Jaga jarak aman. Jangan jauh-jauh juga. Tapi ini dia Lord yang memang masih belum ter-evolve sebenernya. Apalagi keadaannya bisa dibilang sekarang udah mulai imbang ya. Gak keliatan adanya dominasi dari salah satu tim nih. Iya Network sekarang Onyx yang megang. Malah Onyx yang mimpin. Padul tadi mereka tertinggal cukup jawab. Tapi Mystic Ghastnya. Hei. Apa yang sudah terjadi? Sudah terlihat. Ada satu Mystic Ghast yang dikeluarkan Lordnya. Mulai ditarik lagi menuju ke arah dari Magister. Mau kemana perginya satu Lord ini. Karena dari Kyri dan juga Magister masih berusaha untuk bisa mendapatkan hati dari Lord. Oh. Ngebantu clear cepet aja ya buat mid lane nya juga. Tapi ya zoning sudah mulai dilakukan. Balikin. 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 Pada pemain-pemain dimiliki oleh Depo. Oh. Oh. Tidak bisa. Tidak bisa.